Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan BK 10 coin pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan token di akun trust wallet kita ya jadi untuk menambahkan token ini ada beberapa cara nanti akan saya kasih tau kita sama-sama belajar bagaimana cara untuk menambahkan tokennya dan bagaimana cara untuk menghapus tokennya nanti jika token itu sudah tidak kita butuhkan lagi atau sudah kita jual habis ya oke sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih buat para teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel BK 10 coin dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua semoga sehat selalu dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel BK 10 coin jangan lupa injek tombol subrek tombol like nya serta injek lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dalam mendapatkan informasi superter crypto currency dan airdrop terbaru oke kita lanjut di video ini kita akan menambahkan token jadi yang pertama ada dua ada beberapa cara dan yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama adalah klik pada bagian bawah sini disini ada tombol add token ya jadi kalian klik add token nah disini ini adalah token-token yang sudah populer yang sudah populer di sudah terdaftar ya yang sudah populer disini sudah muncul jadi kalian tinggal ketikan dulu ketikan aja sebama kalian ingin menambahkan token digibit digibit jadi kita akan menambah nah disini kita akan menambahkan token digibit ya nah disini ini token digibit ini tokennya sudah ada nah yang kalian lakukan adalah tinggal klik pada bagian sini jadi pada bagian sini di on kan tombolnya setelah itu kalian kembali lagi ke sini dan token digibit sudah muncul oke nah setelah itu cara yang kedua adalah cara bagaimana cara menambahkan token jika token itu belum populer seperti sumpah mah kita mengikuti add drop atau kita memberikan coin machine ya jadi disini kalian klik lagi add token pada bagian bawah nah disini kan sumpah mah kita mau tambahin token apa meta ufo coba meta ufo sudah ada belum disini nah meta ufo belum ada disini jadi kita kita yang perlu kita lakukan jika token yang ingin kita tambahkan itu tidak terdaftar atau tidak populer tidak ada dalam list disini list yang ada disini nah yang list yang ada disini tidak ada berarti kita harus menambahkan secara manual jadi apa yang harus teman-teman lakukan pertama-tama teman-teman harus mengetahui dulu kontrak tokennya kontrak token itu bisa kita dapatkan pertama di websitenya yang kedua teman-teman bisa mendapatkan kontrak tokennya di coin market cap atau di telegram yang sedang mengadakan add drop ya biasanya mereka akan kasih tahu kontrak token mereka nah sumpah mah kita akan menambahkan token dari si meta ufo coba kita cek tadi meta ufo kita tidak ada disini ya kita masuk ke coin market cap disini kita masuk dulu coba kita ketikan disini di coin market cap kita ketikan apakah meta ufo sudah ada atau belum sumpah mah ini ya ini sebagai contoh saja buat teman-teman sebagai contoh bentar nah ini meta ufo sudah ada di coin market cap nah untuk mengetahui kontrak tokennya inilah kontrak tokennya tinggal kalian klik saja pada bagian sini inilah kontrak token dari si meta ufo tinggal kalian klik nah disini kita akan diarahkan ke jaringan ke bsc scan ya berarti meta ufo ini berada di jaringan bsc scan ya nah inilah kontrak token yang harus kita ambil setelah itu kita klik pada bagian sini kita copy dulu kontrak tokennya kita copy pada bagian copy di kontrak tokennya kita masuk ke trust wallet ini hanya trust wallet pembelajaran yang kita buat kemarin nah disini kalian tinggal paste kan saja di pencarian ya di kotak pencarian ini paste kan saja kontrak tokennya tadi nah disini kebetulan meta ufo sudah ada nah jadi kita tinggal geser aja kita klik aja pada bagian sini untuk nah setelah kita geser seperti itu maka meta ufo sudah akan muncul di halaman utama dari si trust wallet kita ya oke sampai disini mungkin sudah cukup paham nah jika kalian tidak menemukan kontrak tokennya kalian bisa mengunjungi website dari si meta ufo biasanya dari website nya biasanya mereka memberikan kontrak tokennya atau mencantumkan kontrak tokennya di website mereka jika mereka sedang mengadakan redrop kontrak tokennya biasanya dicantumkan di channel telegram mereka atau di grup-grup telegram mereka oke caranya seperti itu cukup mudah sekali oke nah jika jika di sini tidak muncul jika disini tidak muncul kontrak token jika di sini tidak muncul kontrak token jika di sini kita picekan dia tidak muncul berarti kita harus menambahkan secara manual bagaimana cara menambahkan secara manual disini kita hapus dulu si meta ufo nya kita hapus dulu disini kita kita disable kan ya kita klik saja pada bagian situ kita kembali disini kan kosong kita klik disini kita akan menambahkan secara manual kita klik pada kita klik pada logo plus ini kita klik pada logo plus seumpama dia tidak terdaftar sudah kita pastikan kontrak tokennya tapi tidak nongol kalian jangan bingung kalian tinggal klik pada bagian tanda plus klik pada bagian tanda plus setelah kalian klik kalian perhatikan dulu kontrak token tadi berada di jaringan mana apakah di jaringan ethereum atau binan jika di jaringan ethereum kalian biarkan ini kan jaringannya ini jaringan jaringannya yang dipakai jika dia berada di jaringan BSC di binan smart chain kalian ubah dulu jaringannya ke binan smart chain ya ini jaringan semua jaringan ini jaringan ethereum binan smart chain solona avalanche tron poligon nah jika jaringannya berada di binan smart chain tinggal kalian klik pada bagian binan smart chain setelah itu kalian paste kan kontrak tokennya disini kalian paste kan kontrak tokennya disini setelah kalian tempelkan kalian klik aja nah disini sudah secara otomatis nama dari token sudah muncul simbol dari token sudah muncul dan disimbolnya sudah muncul sesuai yang ada di BSC nah setelah itu setelah ini sudah muncul tinggal kalian klik down pada bagian atas klik down pada bagian atas nah sampai disini si metawpo ini sudah bertambah ke dalam halaman depan dari wallet kita ya nah disini sudah masuk ke wallet kita jadi si metawpo sudah masuk ke wallet kita nah disini karena kita tidak memiliki tokennya jadi 0 ya jadi caranya caranya ada dua seperti itu kalian bisa ikuti tutorial ini untuk menambahkan token nah jika token yang ingin ditambahkan itu adalah berada pada jaringan ethereum kalian kalian ubah jaringannya dulu disini ada jaringan polygon jika tokennya berada pada jaringan polygon nah seperti ini kalian bisa tambahkan nanti sumpama kita akan menambahkan jaringan dari jaringan polygon disini kita akan menambahkan sumpama coba kita cari dulu contohnya ya untuk contohnya untuk di jaringan polygon tuh coba token token di jaringan polygon token apa ya token ini semua ada enggak token 1 flr coba nah ini token 1 flr kita nah ini tokennya kita klik pada kontrak tokennya disini kita akan diarahkan ke polygon scan nah disini jika seperti ini di polygon scan berarti si 1 flr ini berada di jaringan polygon jika sudah seperti ini kalian tinggal copy kontrak tokennya kalian tinggal copy kontrak tokennya seperti tadi ini copy kontrak token ini dengan cara mengklik kalian klik pada bagian sini kalian klik pada bagian copy setelah itu kalian masuk lagi ke trust wallet disini kalian masuk lagi ke trust wallet sumpama disini adalah jaringan jaringannya polygon pastikan jaringannya dulu rubah dulu jaringan jika jaringannya polygon kalian ambil di jaringan polygon setelah itu kalian klik kan di kontrak kontrak adresnya di kotak di kotak sini setelah itu dia akan menambah sendiri nama tokennya simbol tokennya dan decimal tokennya setelah itu apa yang kalian lakukan seperti tadi tinggal klik down pada bagian atas oke sampai disini kan sudah jelas nah disini token 1 flr sudah muncul dan kita kembali lagi ke alaman dari trust wallet kita disini tokennya sudah muncul kenapa tidak ada logonya karena token ini belum muncul logonya jadi tidak masalah tidak muncul logonya tidak masalah yang penting kontrak tokennya sudah benar itu saja jadi bagaimana cara untuk menghapus token ini jika kita sudah tidak membutuhkannya kalian tinggal masuk lagi pada bagian add token cara menghapusnya kalian masuk lagi kepada bagian add token kalian klik add token setelah itu kalian cari jika tidak muncul disini berarti dia berada pada bagian bawah tinggal kalian ketikan saja nama tokennya sumpah kita akan mau hapus token flr tadi ya nah disini setelah sampai disini tinggal kalian klik pada bagian sini di all of kan aja setelah itu kita masuk lagi ke halaman utama dan si token 1 flr sudah tidak ada lagi di halaman depan ya sudah tidak ada lagi nah jika kalian ingin menghapus token seperti itu nah disini kita saya kasih contoh lagi untuk menghapus token dari si meta ufo kita hapus token meta ufo kita klikkan saja disini meta ufo nama tokennya meta ufo nah disini tokennya sudah muncul kalian klik pada bagian sini klik pada bagian sini setelah itu kembali lagi klik panah dan token meta ufo sudah tidak ada lagi di halaman utama oke sampai disini sudah jelas sudah cukup jelas cara menambahkan dan menghapus token di trust wallet kalian untuk cara membuat akun trust wallet sudah saya upload videonya kemarin dan kalian bisa tonton videonya di channel saya di channel saya kalian masuk di bagian cara dan tutorial di playlistnya ya oke sampai disini sudah cukup jelas bagaimana cara untuk menambahkan token dan semoga video ini bermanfaat buat kalian jika video ini bermanfaat jangan lupa klik like dan komentarnya di bawah dan klik share ya bagikan video ini jika ini bermanfaat buat kalian oke sampai disini salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh